Halo adik-adik, kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita berjudul Suatu Hari di Museum Seni Penulis dan ilustrator Eveline Gojali dan pembaca novella Putri Selamat mendengarkan Suatu Hari di Museum Seni Si kancil anak nakal Suka mencuri mentimun Ayo lekas ditangkap Jangan diberi ampun Saatnya berkunjung ke Museum Seni Hari ini kumbi bersama teman-teman akan mengikuti kelas melukis Model hari ini adalah sayur-sayuran Sewaktu mereka melukis Hei, mentimun-mentimun itu menghilang Kancil itu telah mengambilnya Kejar dia Namun, tiba-tiba saja si kancil masuk ke dalam salah satu lukisan Bagaimana bisa kumbi dan kawan-kawan mengikuti Tetapi Wah, tidak muat Coba kita masuk pergantian Apa yang terjadi? Kita berubah Lukisan demi lukisan mereka lewati Kancil tetap tidak mau berhenti Kancil memang lincah Tetapi kumbi bisa terbang Kena, berhenti Kancil pun berlari Semakin pelan Pelan dan pelan Hingga Uh, akhirnya Baik-baik Akanku kembalikan mentimun-mentimun ini Aku mengumpulkannya untuk bahan bakar pesawatku Hei, kancil Kalau kamu perlu Kamu bisa memintanya baik-baik Kata kumbi Pesawat? Oh, mengapa? Kumbi kemudian menjelaskan Kancil pun mengerti Mari ikuti aku Kata kancil Ternyata Tali pinggang kancil bukanlah mainan Alat itu bisa menembus dimensi lain Maaf Saya telah mengambil mentimun tanpa izin Bolehkah saya memintanya setelah kelas usai? Oh, boleh kancil Kamu telah menjadi anak jujur Kamu bahkan boleh membawa sekarung mentimun ini Si kancil anak jujur Suka sekali mentimun Ayo kita temani Karena dia pemberani Wah, terima kasih Sekarang aku bisa menghidupkan pesawatku dan pulang Oh, pesawat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih